Yang terbayangkan jika mendengar kata-kata virus adalah sebuah penyakit, mematikan dan mengerikan. Apalagi akhir-akhir ini dunia disibukkan dengan wabah virus corona yang belum tahu sampai kapan akan meredah. Tapi di video kali ini kita tidak membahas virus-virus tersebut, karena ternyata ada virus yang lebih berbahaya daripada virus corona, dan mirisnya virus ini dengan cepat menyebar di Indonesia. Penderita virus ini tidak memiliki tanda-tanda khusus seperti batuk atau demam. Namun penderita virus ini mengalami kehilangan sesuatu yang sangat berharga, yaitu kehilangan rasa malu. Virus apa sih? Virus TikTok pastinya. Siapa sih yang tidak tahu TikTok? Sebuah aplikasi pembuat video kreatif yang telah merebak kemana-mana, membuat remaja-remaja Indonesia berlomba-lomba bikin video yang lucu-lucu, imut-imut, bahkan sampai tingkat memalukan. Kami tidak menyalahkan aplikasi TikToknya, sebab ada banyak video yang bermanfaat di TikTok, tidak semuanya norak atau malu-maluin. Namun yang kita ingin bahas di sini adalah virus TikTok yang telah membuat banyak orang kehilangan rasa malu. Nggak yang tua, nggak yang muda, sudah seperti orang gila. Joget-joget nggak tahu malu. Nggak peduli jogetnya di tempat sepi atau di tempat keramaian. Yang penting joget dengan segala macam gaya, segala macam gerakan, bahkan yang lebih miris cewek-cewek muslimah yang harusnya memiliki rasa malu lebih tinggi, malah ikut-ikutan goyang dengan bangganya. Tidak tahukah kalian bahwa hijab itu melambangkan rasa malu? Jika sudah menggunakan hijab, artinya kamu adalah wanita yang pemalu. Malu untuk melakukan hal-hal konyol, hal-hal yang memalukan, dan hal-hal yang bisa menjatuhkan harga dirimu sebagai seorang muslimah. Pasti banyak yang akan menjawab begini, Halah sok suci lo, sok ceramah lo, urus aja hidup lo sendiri, nggak asik lo, hidup lo kaku amat. Gini brother and sister, kalian boleh-boleh saja joget-joget sesuka kalian, tetapi jangan di tempat keramaian, dilihat banyak orang, udah seperti orang gila, apalagi direkam dan di upload ke sosial media. Dilihat oleh ribuan orang, bahkan jutaan orang, kamu yakin di antara jutaan pasang mata yang telah melihat itu, nggak ada yang berpikiran negatif? Oke, baiklah kalau kamu merasa hal itu biasa saja. Zaman sudah modern, semua orang bebas mengekspresikan diri, semua orang berhak untuk melakukan apapun asalkan tidak merugikan orang lain. Oke, baiklah, berarti sebagian imanmu sudah hilang. Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, malu adalah sebagian dari iman? Jika kamu yakin melakukan hal-hal memelukan tetapi kamu anggap itu biasa saja? Oke, baiklah, kamu telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Kehilangan sebagian imanmu Satu hal yang perlu kamu tahu ketika video TikTokmu sudah tersebar, video joget-jogetmu akan tersimpan, suatu hari nanti ketika kamu akan bertobat, video itu masih ada dan kamu masih tetap dalam dosa sebab video itu masih tertinggal di sana. Jikalaupun dosa kita diampuni oleh Allah, maka kamu akan merasa risih dan menyesal sebab video itu tidak bisa dihilangkan begitu saja. Bukannya nggak boleh membuat video TikTok, tetapi tetap menjaga marwah sebagai seorang muslim, apalagi untuk seorang perempuan, yang seharusnya memiliki rasa malu lebih tinggi daripada nafsunya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk sukai mozaik karim, lalu klik tombol ikuti, lalu klik sekali lagi tombol ikuti, dan pilih lihat dahulu, agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya setiap hari. Jangan lupa untuk di-share juga guys, agar teman-teman kalian tidak ketinggalan informasi penting ini guys. Terima kasih. Terima kasih.